Intro PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh memastikan pasokan listrik tetap aman selama Idul Fitri 1445 Hijriah. Hal tersebut disampaikan General Manager UID Aceh Muntagir usai mengikuti apel siaga kelistrikan nasional secara daring Sabtu 6 April 2024 yang dipimpin langsung Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo. General Manager PLN UID Aceh Muntagir mengatakan saat ini PLN Aceh memiliki daya mampu pasok sebesar 1014,1 MW dengan beban puncak sebesar 538,61 MW. Untuk masa hari raya Idul Fitri, PLN telah mempersiapkan pasokan listrik mulai dari sisi pembangkit, transmisi, personel, hingga peralatan pendukung dengan total 30 lokasi prioritas yang tersebar di seluruh unit. Untuk kami sampaikan di masa siaga Idul Fitri ini, di total kecukupan daya kita di Aceh, itu ada daya mampu kita sekitar 1049 MW dan puncak tertinggi saat ini baru 589 MW, sehingga kita, daya cadangan kita sekitar 460 MW. Alhamdulillah sehingga sistem di Aceh kita itu sangat siap ya, sangat siap. Terus dari prediksi kami sendiri, nanti pada tanggal 1 sawal 1445 Hijriah, itu di sistem kita, daya mampu kita sekitar 1014, kemudian beban kita sekitar 559, sehingga kita pun diselitir juga masih 23 MW, sehingga kita sangat siap untuk posisi atau kesiapan daya kita di masa Idul Fitri nanti itu. Selain itu, PLN Aceh juga menyiapkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU serta poskomudik yang tersebar di seluruh daerah Provinsi Aceh, baik lintas timur maupun lintas barat. Terus kemudian untuk di masa Idul Fitri nanti sendiri, bahwa kita menyediakan tim kita, persiapan kita, ada personil dari PLN sekitar 243, kemudian ada TAD dan mitra kita yang ikut serta, itu ada 1.196 orang, kemudian peralatan pendukung, itu ada jensi sekitar 86 unit, kemudian ada UKP 36 unit, ada UKP 3 unit, kemudian juga pendaraan pendukung, ada 131 motor, ada mobil 54 unit, keren 17, serta material siaga kita dalam kondisi cukup ya, tersedia cukup. Kepada masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik, Muntagir mengimbau sebelum meninggalkan rumah untuk memastikan keamanan listrik, termasuk memastikan token listrik di rumah cukup dengan memanfaatkan pelayanan PLN Mobile. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV, melaporkan.